Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama Tana Lombakan Lembok Pada kesempatan sole kali ini Lombakan Lembok akan mengupas tentang Tanaman cabai merah besar Yang terserang layu Yang seperti ada di belakang saya ini Ini ada beberapa tanaman Yang layu Ini disebabkan oleh jamur Pusarium Dimana pada Lahan-lahan ini dulunya sudah Pernah ditanami capi Yang sudah beberapa kali Dan tentunya pada Pada bedengan ini Masih ada patogen-patogen jamur Yang sangat merepihkan tentunya Dan ini sebenarnya Sahabat Tani ini tidak diberi yang namanya Dolomit atau Kapur bangunan atau Kapur pertanian itu sahabat Tani ya Dan ini Karena Di belakang saya ini ya Ini dulunya itu tidak ada Tanaman yang seperti ini Dan sekarang Hanya ada 5 batang sahabat Tani ya Ini terserang sudah sekitar Satu minggu yang lalu Ini baru Kering ya Sahabat Tani ya Nanti akan saya kasih Triknya itu bagaimana Agar tidak Tanaman yang sedang layu ini Tidak menjelar ke mana-mana Sahabat Tani ya Semoga dalam Video ini bisa dipraktekan Pada teman-teman Atau sahabat Tani semuanya Agar Tanaman Teman-teman Bisa terhindar Dari Layu Fusarium Layu Fusarium itu Tanda-tandanya Kalau pagi itu Sekar sekali Dan Kalau sekitar Jam Sembilan Sampai Ke atas itu Tanaman itu Menjadi Alom Atau layu sekali Sahabat Tani ya Tapi Kalau sore hari Itu juga Akan Layu Seperti ini Dan akhirnya Sampai tiga hari itu Tanaman ini Menjadi Mati Karena Terserang dari Dari sini Ini Ada Warnanya putih-putih ya Sahabat Tani Seperti ini Ini Ada Warna putih Di Daun Di Di Bawah Batangnya ini Ini Sangat Merugikan Petani Kalau tidak Dapat Dicegah Sampai Tani Untuk itu Nanti Bisa kita Dengarkan Atau simak Bersama-sama Tentang Lakan Lombok Itu Menggunakan apa Dan trik apa Yang harus dilakukan Ini Tersebut sekali Tersebut sekali Itu trik Bahkan Lombok Untuk Memberikan Nutrisi Daun Khususnya Dan Kali ini Video kali ini Ya Sahabat Tani Ini akan Menerangkan Atau Memberikan Solusi Tentang Tanaman Yang sedang Diserang Layu Fusarium Apa Dan Solusi Apa Agar Tanaman Ini Tidak Menjalar Ke Sampai Kanan Kirinya Sahabat Tani Untuk Itu Kita Akan Menyemak Dan Memperlihatkan Tanaman Cabai Yang Tidak Terserang Agar Kalau Keserang Lagi Kita Akan Kasih Ramuan Yang Teman Teman Mungkin Sudah Tahu Kalau Tidak Tahu Nanti Akan Saya Kasih Tahu Untuk Itu Kita Simak Bersama Dan Jangan Lupa Kasih Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Di Skip Nanti Tahu Apa Yang Saya Lakukan Pada Tanaman Tapi Yang Sedang Diserang Layu Bucari Untuk Itu Kita Akan Mulainya Inilah Penampakan Dari Pohon Cabe Yang Terserang Layu Fusarium Ada Dua Tadinya Itu Awalnya Ya Petaninya Sudah Mengetahui Dan Alhamdulillah Tepat Bilang Saya Dan Saya Suruh Untuk Ngasih Bahan Aktif H2O2 Sama Pencuci Piring Tapi Di Dairah Bahkan Lombok Itu H2O2 Tidak Ada Sulit Sekali Untuk Mencarinya Dan Saya Ada Solusi Yaitu Menggunakan Pemutih Baju Saya Menggunakan Pemutih Baju Itu Yang Vanis Merek Dagangnya Vanis Itu Juga Van Aktif Juga Sama Ya Sahabat Tani Dan Bisa Untuk Memburu Kuman Kuman Atau Bakteri Bakteri Yang Ada Di Dalam Dalam Akar Yang Mengganggu Tanaman Yang Sedang Layu Itu Sahabat Tani Dan Bisa Ditambahkan Dengan Pencuci Piring Sahabat Tani Bisa Untuk Satu Sendok Untuk Ukuran 15 Liter Air Gunakanlah Pengocoran Bila Terjadi Adanya Layu Fusarium Itu Bukan Untuk Menyembuhkan Tapi Untuk Mencegah Agar Tidak Menjalar Kemana Mana Atau Disamping Kanan Kirinya Itu Yang Dilakukan Petani Saya Agar Tanaman Yang Terserang Layu Itu Tidak Menjalar Kemana Mana Dan Cukup Disitu Saja Dan Kalau Mbakar Lombok Ada Gejala Gejala Layu Fusarium Itu Sangat Cepat Sekali Ya Sahabat Tani Dan Lakukanlah Dengan Cepat Juga Kalau Bisa Jangan Ditunggu Lebih Lebih Cepat Lebih Baik Gunakanlah Vanis Atau Hidrogen Peroksida Dengan Takaran 2 Eh Dengan Takaran 100 ml Untuk 15 liter Air Dan Dikasih Dengan Sunlight Atau Pencuci Piring Dengan 1 Sendok Makan Usahakan Cari Dan Pilah Pilah Jika Terjadi Adanya Tanda Layu Fusarium Ini Bukan Untuk Menyembuhkan Sahabat Tani Dan Bisa Dilihat Sendiri Ini Sudah Bagus Sahabat Tani Dan Tanaman Sekitar 4500 Ini Hanya Ada 2 Dan Sudah Sekitar 1 Minggu Ini Alhamdulillah Tanamannya Itu Sudah Mati Yang Tadi Sudah Saya Perlihatkan Sekarang Saya Berada Di Sebelah Kanan Untuk Memperlihatkan Dan Sampai Disini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Dan Cukup Sekian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh